Halo Pak Presiden, Pak, sebagai rakyat saya sekali-sekali tak usul ya, sepele, sepele banget. Dari pada tahun 2012 itu, Kak, ada kerjaan yang bisa buat bekal Bapak di masa pension nanti. Jadi, saya usul tinggal dua tahun nih, Bapak bisa bikin gebrakan, Bapak tetap bersih, tapi Bapak akan menjadi orang baik. Caranya gampang, Pak, umumkan negara ini, itu dalam satu darurat. Empuh, mau darurat apa, militer atau sipil, pokoknya intinya itu berantas korupsi. Jadi, ketika rakyat itu sudah tidak percaya polisi, hakim, pengacara, jaksa, yaudah. Sebenarnya jana, jana-jana itu cuman, berharap pada Bapak sekarang itu, supaya teges. Caranya satu aja. Umumkan darurat, negara di dalam keadaan darurat, Bapak membersih-bersih Republik ini, memberantas korupsi, Jadi, enggak kayak janji-janji kemarin itu, kita ngomong aja, kita mau bereskan, umumkan kepada publik, supaya rakyat itu nangkep orang yang dianggap telah menjarah duit rakyat. Dengan caranya sendiri. Bisa kok dibikin payung hukumnya, bikin perempu atau apalah, mengenamanya juga keadaan darurat. Jadi, misalnya gini, setiap kabupaten, kota, rakyat silahkan nangkep maksimal lima orang yang dianggap telah melakukan pencurian duit rakyat. Nah, itu aja. Ditingkat provinsi lima, nah, ditingkat pusat sana, enggak tesi maksimal lima ratus, karena sana paling banyak. Oh, enggak salah. Nah, rakyat boleh nangkep, terus. Enggak usah pakai peradilan. Karena semua kita anggap udah nihil, itu enggak ada. Di status kuokan atau dibekukan gitu. Loh, satu tahun ini aja saja. Biar rakyat yang mengadili, ya lho. Rakyat mengadili dengan caranya sendiri. Milih siapa ini penjabatnya yang korup. Biar mereka menjebloskan ke penjara, dan mereka yang nunggu sendiri. Saya yakin banyak relawan yang mau nungguin para koruptor itu di situ. Jangankan polisi, jaksa, dan peradilan. KPK sekalipun, kan rumit kan berapa sekarang? Berapa banyak sih yang udah beres, buntah soal korupsi? Berapa banyak? Nabi korupsi, itu masih bisa kongkali-kong sama siber, bisa kelayapan, nonton tenis, dan sepacanya. Makan enak, tempat tidur yang mewah, enggak apa-apa. Apa bedanya? Biarkan saja, mereka dijaga rakyat, ya enggak bisa tawar-menawar. Yang penting, ada payung hukumnya, bahwa rakyat yang menangkap koruptor itu tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyiksa. Siksaannya cuma itu tadi, ditangkep. Kalau mau pakai bonus di harak keliling kota juga enggak apa-apa. Terus dibawa ke penjara. Masyarakat bisa mengorganisir diri. Saya yakin akan banyak relawan yang turut menjaga. Nah, syukur kalau mau diambilkan dari anggaran belanja negara, dibikin perubahan gitu, itulah kira-kira anggaran perubahan itu. Untuk menghonori orang yang menjaga si tersangka ini. Sudah, rakyat punya mekanisme. Dia bisa tahu siapa yang sebenarnya di kanan-kirinya itu yang telah menjara harta mereka. Mereka tahu. Saya yakin Bapak juga bisa merasakan itu. Sekarang daripada Bapak percaya pada institusi lembaga negara yang dibiayai dua rakyat itu dan enggak bisa kerja, coba yang disarankan Bapak juga kan. Bapak kan yang selalu ditunjuk-tunjuk bahwa Bapak itu tidak bisa ngatur publik ini. Terus cuman gitu aja kok, simpel. Misalnya, ya kasih aja, tiap daerah itu maksimal lima toh. Di tingkat dua itu hukuman maksimalnya misalnya tiga tahun. Di tingkat provinsi lima tahun. Terus di tingkat pusat ya 20 tahun lah, karena pusat itu kan tinggi ya. Biasanya kan duunya gede-gede. Gitu aja. Jadi selama itu enggak usah pakai peradilan enggak apa. Saya yakin rakyat enggak bakalan menganiaya atau apa. Banyak penjahat, preman-preman yang dulu masuk di penjara itu. Sedendam-dendamnya mereka pada proses peradilan ketika mereka terkena sebuah kasus. Saya yakin kalau urusan nangkep koruptor, dia bisa diminta untuk tidak menganiaya, menangkap dengan baik-baik, memencarakan dengan baik-baik. Sudah, tanpa penyiksaan. Dan bebaskan publik itu dari akibat-akibat hukum. Misalnya ketika nangkep, jangan nanti di PT UN dan semacamnya. Eh, kok PT UN digugat balik atau apa gitu-gitulah. Bangsa ini udah kacau kok ngomong mencemarah nama baik dan semacamnya. Sekarang yang punya nama baik siapa? Orang jelas sudah melakukan tindakan maling, gerogoti duit rakyat. Nah, kok masih untuk menggugat orang yang dianggap menjelek-jelekkan nama baiknya. Nama baik siapa, Pak Coba. Kalau menurut saya gitu aja, itu simple. Bapak punya keputusan bagus, tapi Bapak cuma melihat dari kejauhan. Ibaratnya tangan nggak kotor, tapi pikiran itu, idenya itu brilian. Nah, setuju nggak? Nah, rakyat suruh aja nangkep. Aku yakin rakyat seneng. Dia akan merasa punya kontribusi terhadap perbaikan bangsa ini. Sudah, rakyat seneng. Presiden seneng. Indonesia besok akan lebih baik. Saya yakin, nggak usah ganti semua apalat kepolisian, kejaksaan dari Indonesia dan semacamnya itu. Boros anggaran. Sudah duitnya hutangan dari luar negeri, loh. Hutangan dari luar negeri, rakyat yang nanggung. Nah, sekali-sekali kalau rakyat selama ini kok nanggung beban hutang dan semacamnya yang di, itu, apa namanya, yang memutuskan orang sakal-sakal semua. Sekarang rakyat juga biar bertahung jawab. Rakyat juga punya kontribusi selain nyawur hutang, ikut nyawur hutang, cicilan bunga hutang. Belum pokoknya. Ya, itu mereka bertahung jawab mengamankan orang-orang yang selama ini telah nyuri duit, hasil hutangan itu yang dibayar kembali oleh rakyat juga. Jadi, sebenarnya kalau publik, rakyat diberi hak, walaupun apa ya sifatnya kayak ad hoc atau temporer atau dalam situasi darurat tadi, yaudah. Rakyat pasti seneng itu. Dia kan bertahung jawab juga kan. Sama saja dengan dia ngawal. Apa yang telah selama ini rasakan dengan pembangunan lewat duit hutang itu. Tapi dia juga mengawal. Proses nyicilnya. Jicilnya ngamankan, rupa cicilan lancar, oh dunia kaya, kok hutangnya banyak misalnya. Oh, ternyata dicuri banyak orang gini-gini-gini. Nah, gitu. Jadi gitu, Pak. Ini sih saya sebutnya sebagai terobosan hukum. Sebuah sikap dan tindakan politik yang mah dibutuhkan untuk memperbaiki bangsa ini. Gitu, Pak Presiden. Silahkan dipertimbangkan. Kalau baik, monggo dipakai. Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Ini juga namanya suara rakyat. Gitu lho. Saya cuma maksud bang saran saja. Supaya itu sudah lebih baik. Oke, Pak SPY ini. Silahkan dipertimbangkan. Monggo gimana. Pertimbangan sendiri saja. Dengan hati nurani, enggak usah. Dengan Dewan Pertimbangan. Enggak pakai staff khusus. Lebih baik pakai pertimbangannya sendiri. Oke. Ini enggak penuh lho, Pak. Asli. Peace. Anak. Siis. 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 Siis.